Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini, politik di Malaysia Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik Setelah Dato Sri Anwar Ibrahim membuat pendedahan Berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kerajaan yang dahulu Ataupun pelanggaran lebih spesifiknya yang dilakukan oleh Perikatan Nasional Di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin Akhirnya Anwar Ibrahim membuat kenyataan Setelah Muhyiddin dan juga Takiyudin Hasan Membuat kenyataan selepas Perdana Menteri Mengeluarkan kenyataan semalam bahwa Syarikat Perjudian adalah sumber, salah satu sumber dana Perikatan Nasional untuk berkempen semasa PRU15 Jadi, sudah pasti Muhyiddin dan juga beberapa pemimpin yang lain daripada PAS Membuat kenyataan Dimana Takiyudin berkata Takiyudin Hasan berkata Muhyiddin boleh Anwar Ibrahim boleh dikenakan tindakan oleh PAS Sekiranya Perdana Menteri tidak mempunyai bukti Jadi, dalam pada itu Muhyiddin juga menafikan perkara itu Dimana mereka mendapat dana daripada Syarikat Perjudian Jadi, setelah Muhyiddin dan Takiyudin membuat kenyataan ini Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara Dan ini pasti mengejutkan Muhyiddin dan juga PAS Tuan-tuan dan papan Sebelum saya meneruskan berita ini Saya ingin meminta anda Kerjasama dan Jasa baik kamu semua Untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas Perkembangan terkini politik di Malaysia Anwar Ibrahim membuat kenyataan Perdana Menteri ke-10 membuat kenyataan Jangan cabar saya Anwar ingatkan Muhyiddin Datuk Sri Anwar Ibrahim mengingatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin Supaya tidak mencabar beliau Dalam isu yang membabitkan Dakwaan penyelewengan peruntukan RM600 bilion Oleh pentadbiran Perikatan Nasional sebelum ini Anwar ketika sidang media Pertamanya selepas dilantik Menteri Keuangan Memaklumkan terdapat beberapa proses Dan prosedur yang tidak dipatuhi Semasa pemerintahan Perikatan Nasional Jadi perlahan-lahan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Mendedahkan Apa yang salah laku Pernah dibuat oleh kerajaan dahulu Beliau juga mendedahkan bahawa Syarikat yang mempunyai kepentingan Membabitkan keluarga Turut terbabit Dalam penyelewengan perbelanjaan itu Saya nak tumpu perhatian mengurus negara Memacu pertumbuhan ekonomi Dan memberi kebajikan kepada rakyat Ujar Anwar Ibrahim Tetapi Sebaik beliau dicabar Kenyataan Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebaik dicabar Katanya kita terpaksa melihat Perbelanjaan dana RM600 bilion Kalau boleh Hentikan Sepertimana RM7 bilion ini Projek tebatan banjir Boleh dihentikan Semalam Perdana Menteri ketika sidang media Selepas mempenguruskan Mesyuarat khas kabinet berkata Pegawai Kementerian Keuangan Mengesahkan terdapat Pelanggaran yang serius Prosedur berhubung Dakwaan Perbelanjaan hampir RM600 bilion Ketika pentadbiran kerajaan Yang diterajui Muhyiddin Dan akhirnya terdedalah Setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Perdana Menteri berkata Beliau sudah menyerahkan perkara itu Untuk disiasat jabatan berkaitan Bagaimanapun memaklumkan Belum ada perbincangan Di peringkat kabinet Sama ada Suruhanjaya siasatan diraja Ataupun RCI Akan ditubuhkan Bagi menyiasat perkara itu Sebelum ini Ramai mendesak Supaya RCI ditubuhkan Bagi menyiasat Perbelanjaan RM600 bilion Ketika pandemik itu Selain laporan polis dibuat Untuk menuntut siasatan diadakan Anwar dalam pada itu Berkata Biarpun pemimpin Perikatan Nasional Mengucapkan Menguark-uarkan Pentadbiran itu bersih Ia sebenarnya Tidak bersih sama sekali Kontroversi dibahaskan Sekarang mengenai RM600 bilion Semasa PKP Sewaktu darurat dulu Di parlimen Saya pernah sebut bahawa Kenyataan itu Sengaja mengelirukan Seolah-olah Kerajaan ketika itu Memberi uang Begitu banyak Kepada rakyat RM600 bilion Sejumlah besar adalah Wang KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Dan itu adalah Wang rakyat sendiri Sejumlah besar adalah Wang KWSP Jadi Tuan-tuan dan perempuan Menurut pendapat saya Adakah Perbelanjaan Di dalam laporan Semasa Pentadbiran Perikatan Nasional Dulu Menjadi kerajaan Adakah Wang Rakyat sendiri itu Disenaraikan Direkodkan dalam Laporan Keuangan dulu Beliau berkata Perkara itu Sudahpun Diulas beliau Dua tahun lalu Di parlimen Kerana Ia Seolah-olah Usaha untuk Mengelirukan rakyat Mengambil Meluluskan Pengeluaran KWSP Namun Dana-dana yang Diluluskan ini Dimasukkan ke dalam Melaporan Wang Keluar kerajaan Menurut saya Begitu Tapi Itu hanyalah Anda yang saya Ketika ini Katanya Pemimpin Perikatan Nasional Mengakui bahwa Sebahagiannya Membabitkan Wang KWSP Dan Juga Wang Bank Melalui Keputusan Moratorium Namun Peruntukan Lain Yang berjumlah Puluhan Bilion Ringgit Menunjukkan Berlaku Pelanggaran Peraturan Sedia Ada Sementara itu Anwar turut Mengingatkan Setiausaha Agung Pas Datuk Seri Takiyudin Hasan Untuk Tidak bersikap Gopo Ketika Mengeluarkan Kenyataan Untuk Mengambil Tindakan Undang-Undang Kepadanya Beliau Juga Berkata Kenyataan Yang dibuat Oleh Takiyudin Itu Disifatkan Karena Pemimpin Pas Itu Tidak Membaca Fakta Yang Ada RM600 Bilion Itu Perentukan Sepenuhnya Tetapi Kita Akan Teliti Dimana Ada Pelanggaran Peraturan Dan Juga Ketirisan Saya Nak Nasihatkan Takiyudin Ketirisan Keuangan File Ada Pada Saya Jadi Sudah Wajar Bila Kita Berfikir Secara Rasional Tuan-Tuan Dan Puan-Puan Semua Perdana Menteri Kesepuluh Anwar Ibrahim Yang Juga Adalah Menteri Keuangan Sangat Layak Untuk Membuat Kenyataan Ini Perkenaan Dengan Salah Laku Yang Mungkin Dilakukan Oleh Muhyiddin Yassin Semasa Pemerintahan Pentadbiran Perikatan Nasional Semasa Menjadi Kerajaan Dahulu Di bawah Pimpinan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Pada Ketika Itu Jadi Takiyudin Pula Dilihat Meminta Bukti Meminta Anwar Untuk Mengemukakan Bukti Sedangkan Anwar Adalah Menteri Keuangan Dan Beliau Mempunyai Semua File Dan Laporan Yang Sah Berkenan Dengan Laporan Laporan Keuangan Sebelum Ini Anwar Juga Perdana Menteri Mengulas Kenyataan Takiyudin Tengah Malam Tadi Yang Kesal Dengan Tuduhan Berunsur Fitna Dikeluarkan Perdana Menteri Semalam Yang Membayangkan Kononnya Dana Pilihan Raya Perikatan Nasional Datang Daripada Syarikat Perjudian Jadi Akhirnya Anwar Membalas Sebalik Membalas Kenyataan Yang Dibuat Ataupun Apa Yang Dikatakan Oleh Muhyiddin Yassin Dan Juga Takiyudin Dimana Muhyiddin Yassin Telah Menafikan Perkara Itu Dan Takiyudin Pula Meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengemukakan Bukti Dan Sekiranya Anwar Gagal Untuk Mengemukakan Bukti Dikatakan Bahwa Takiyudin Ataupun Pemimpin Pemimpin Yang Lain Daripada Perikatan Nasional Akan Mengenakan Tindakan Undang Undang Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Inilah Kenyataan Balas Daripada Perdana Menteri Yaitu Beliau Berkata Jangan Cabar Saya Anwar Ingatkan Muhyiddin Dan Beliau Berkata Dengan Takiyudin Supaya Jangan Gopo Dan Membuat Kenyataan Berasaskan Fakta Jadi Itu adalah Berita Hangat Hari ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Pergembangan Terkini Isu Semasa Politik Di Malaysia